Mas Tommy, saya ingin pertanyaan selanjutnya begini Mas Tommy. Yang disampaikan soal pelarangan ini beberapa ketika ditanyakan di Komisi 1 ya, memang satu sisi draft ini dikatakan belum final, cuma tetap menjadi pertanyaan kok bisa ada usulan-usulan tentang larangan liputan eksklusif investigasi. Lalu ada juga yang menjawab bahwa, dari Komisi 1 maksudnya, anggota yang lain, mengatakan bahwa kadang-kadang liputan investigasi ini kalau terkait kasus, itu membuat sebuah opini publik tentang kasus tertentu, jadi mengganggu persidangan. Mas Tommy, melihat ini setuju nggak atau masuk akal atau nggak alasan-alasan seperti ini? Yang tadi saya katakan, persoalan salah itu terjadi, trial by the press, itu kan jawabannya bukan dengan mengeluarkan undang-undang dan kemudian luar rangkaan investigatif. Kita diperbaiki itu adalah di dalam sistem aturan jurnalistiknya. Itu bisa didiskusikan dengan Dewan Fair, karena itu mengapa dalam kelembagaan kita ada yang namanya Dewan Fair, tugas dari Dewan Fair itulah yang melakukan penilaian terhadap kaedah jurnalistik, apakah kaedah jurnalistik yang profesional dan berkualitas itu dijalankan dengan baik. Di sana yang sebetulnya kemudian, sekali lagi, bukan aturan. Aturan yang mengaktang dan aturan yang menghukum yang harus dibuat, adalah bagaimana kemudian mengajak kalangan press menaati kaedah-kaedah jurnalistik. Dan itu ada wilayah di dalam wilayah teman-teman media, di kalangan press. Kalangan press yang harus memperbaiki. Dan sekali lagi, kalangan press itu kan nanti yang menilai apakah dia try by the press, kemudian kualitasnya buruk, itu adalah masyarakat. Dan masyarakat yang nanti akan menghukum produk-produk jurnalistik yang tidak berkualitas lagi. Jadi sistemnya sebetulnya sudah ada, ekosistemnya sudah ada. Mengapa kemudian semua harus ditorpede dengan sebuah kebijakan yang pegangan itu adalah undang-undang? Tunggu sangat apa, ibaratnya kita mau mempersoalkan menangkap tikus, tapi kita tumbangkan rumah. Saya kira itu kan terlalu berlebihan kalau itu yang terjadi.